Nah kali ini saya akan bahas soal 3D lainnya dari Arsia Design Anda bisa dapatkan gambar ini dari Facebook Arsia Design atau SkatePoint Jadi untuk lebih mudahnya saya akan buat dari tampak depan disini Saya ganti tampak depan Lalu UJS saya sesuaikan dengan view UJS, enter K, enter Saya akan buat rectangle 82 kali 10 REJ, enter Add 82,10 Enter Z, enter, E, enter Lalu disini ada rectangle 10 kali 30 E, C, enter Saya buat dari saya ini dahulu Add 10,30, enter Saya pindah Move M, enter Saya pilih objeknya Lalu saya akan buat lingkaran Radiusnya 19 Pusatnya Pusatnya sejauh 58 dari bawah C, enter From, enter Saya klik dari bawah sini Add 0,58 8, enter Radiusnya sebesar 19, enter Lalu saya buat circle dengan diameter 22 C, enter Berada di center yang sama Masuk mode diameter D, enter Lalu ketik 22, enter Lalu saya akan buat garis Dari ujung ke Persinggungan R, enter Dari sini T, A, N, enter Persinggungan dengan lingkaran ini Enter Lalu saya mirror M, E, enter Saya pilih objek ini Saya mirror dari sini G, sini Objek asli yang dihapus Dan enter Saya akan masuk ke Tampilan perspektif Lalu saya akan lakukan press pull Press pull Enter Di sini tebalnya 12 pada lingkaran ini Area tengah ini Saya buat ke belakang 12 Dan sini ada bagian terpotong Jadi saya juga akan press pull Bagian kecil ini Ke belakang Sama 13 Enter Lalu pada bagian ini Ketebalannya hanya 10 10 Enter Yang pada bagian ini Juga 10 ke belakang Lalu juga 10 ke belakang Saya klik Jangan lupa Lalu selanjutnya Ini 28 Ke depan Lalu ini saya buat 28 ke depan Dan ini saya buat 28 ke depan Yang terakhir ini Saya tutupkan Ujung sini Enter Untuk mengagiri Kita lihat Tampilan konsep Oh ini ada bagian yang belum ke press pull Jadi saya press pull lagi Press pull Bagian kecil ini Saya press pull ke depan Lalu saya enter Untuk mengagiri Saya kabung Ini dengan ini Enter Lalu saya slice Sl Enter Pilih objeknya Enter Saya masuk ke mode 3 titik 3 Enter Lalu ke 3 titik itu adalah Ujung ini Ujung ini Dan ujung ini Lalu kita pilih Sisi yang kita pertahankan Sisi dalam Sehingga ini sudah terpotong Lalu disini ada V light nya Radius 14 Saya gunakan V light edge V light edge Radius nya 18 R Enter Radius nya 14 Enter Saya klik disini Dan Di lulus ini Enter Enter Selanjutnya Saya akan masuk Visual style Layer frame Ujs Saya kembalikan Normal Ujs W Enter Lalu disini Ada lubang Yang diameternya 20 Dan diameter 10 Saya buat disini C Enter Saya ambil Center Yang bawah C En Enter Saya klik Di bawah Sehingga jadinya Di dasar Masuk mode Diameter T Enter 20 Enter Dan saya buat lagi Di tempat Yang sama Di pusat yang sama C En Enter Saya klik Di bawah Masuk mode Diameter D Enter 10 Enter Nah setelah Buat lingkaran ini Saya akan Extrude Hanya pada bagian lingkaran yang besar Saya extrude ke atas dulu Enter Lalu ini saya rubani dahulu Untuk memudahkan Kita ganti Ganti konseptor Ini saya Subscribe Saya copy Saya pilih Silinder ini Saya copy Dari sini Kita cari Centernya Di sini Kami saya Subscribe Saya pilih Ini Enter Kami pilih Silinder ini Enter Saya copy Lagi Saya enter Yang bawah OJS Saya kembalikan Normal OJS Enter Play Enter Lalu saya buat Enter C Enter Saya buat Dari sini Ke Sama besarnya Saya ganti Biar tampilan Wireframe Segini Saya extrude Saja XC Enter Saya pilih Ketua lingkaran ini Saya extrude 8 Enter Lalu ini saya Substrate Su Enter Saya pilih Silinder ini Enter Kurangi silinder Tengahnya Enter Kita Kita Ganti Kita Ganti Kita Copy Kita Copy Kesini Saya Ambil Dari bawah Copy Repilis Siminder ini Jadi saya Enter Ini ke Enter Sini Lanjutnya Saya Copy Semuanya Ini Enter Kita Sesuaikan View Dengan Soal Antire Seperti ini Kita Ganti Tampilan Realistik Kita Beri Material Saya Pilih Ini Meta Ibtin Saya Dread Kesini Saya Ganti Background Ganti Solid Colournya 255 Oke Lalu Saya Render Karena Sebelumnya Saya Render Preset Render Sudah Selesai Kita Bisa Simpan Oke Objek Sudah Jadi Mudah Bukan Selamat Mencobanya Terima 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 Selesai Uh Terima kasih telah menonton!